Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus itu pernah menjadi manusia selama 33 tahun saja Pada tahun 33 Masehi Yesus naik ke surga sebagai Allah Yang menjabat sebagai Tuhan dan Kristus Jabatan terakhir Yesus sebagai Tuhan adalah ketika nanti menjadi hakim adil hari kiamat Setelah itu Yesus menjadi satu-satunya Allah di surga yang disembah dengan sebutan Allah Alpha Omega Bersama saya Pastor Henry Dianta STH Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini meluruskan kesimpang siuran di luar sana Dan tema ini pastinya bombastis Mungkin ini statement baru satu-satunya yang pernah Anda dengar Begini judulnya Ismail bukan anak Ibrahim Ya mungkin kan baru pertama kali ini kan Anda mendengar bahwa statement Ismail bukan anak Ibrahim Ya di luar sana Ya saudara tau sendiri toh Ya kalau Anda tanya orang-orang di luar sana Eh Ismail itu anaknya siapa? Pasti menjawabnya anaknya Ibrahim Terus yang dipersembahkan itu siapa? Ya pasti dijawabnya itu juga Ya kan? Anak dari Ibrahim Nah judul ini adalah Ismail itu ternyata bukan anak dari Ibrahim Waduh Bagaimana itu penjelasannya? Seperti biasa Kalau penjelasan kekristenan Dasarnya 100% harus Alkitab Apa yang tertulis di Alkitab Ya Kalau sejarahnya Ibrahim itu orang mana sih? Ibrahim itu seorang Ibrani Ibrani Urkasdim Seorang keturunan Ibrani Urkasdim Ibrani Aramaik Ya Kira-kira lahir 2000 tahun sebelum Masehi Sebelum Yesus lahir Maksudnya sebelum Masehi itu sebelum Yesus lahir Jadi Ibrahim bukan orang Arab Tetapi orang Urkasdim Ibrani Aramaik Urkasdim Alkitab menulis begitu ya Sebenarnya kita baca di Kejadian Pasal 16 Kejadian Pasal 16 Silahkan dibaca mulai dari ayat 1 sampai ayat 16 Judulnya Hagar dan Ismail Ya Kejadian Pasal 16 Ayat 1 sampai 16 Judul berikutnya Hagar dan Ismail Ayat 1 Ada pun Sarai Istri Abraham Itu tidak beranak Ia mempunyai seorang hamba Atau pembantu Atau maaf kata Istilah yang umum Babu Seorang hamba perempuan Orang Mesir Hagar namanya Lalu ayat keempat Abram menghampiri Hagar Menghampiri itu maksudnya Ya tidur sebagai suami istri lah ya Begitu ya Lalu mengandunglah perempuan itu Ayat 11 Engkau Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan akan menamainya Ismail Ayat 12 Seorang laki-laki yang lakunya seperti kelede liar Demikianlah nanti anak itu Tangannya akan melawan tiap-tiap orang Artinya anak ini akan suka perang Ya Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia Anak ini akan dijadikan musuh bersama Atau common enemy Dan di tempat kediamannya Ia akan menentang semua saudaranya Memang tipenya anak ini Kalau ini ya apa ya Yang ugal-ugalan begitulah ya Terus ayat 15 Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail Ayat 16 Abram berumur 86 tahun Ketika Hagar melahirkan Ismail baginya Ayat Alkitab ini jelas banget Ya Anak yang dilahirkan siapa namanya Ismail Bapaknya siapa namanya Abram Bukan Abraham Ingat ya Dalam bahasa Arab Ibram Bukan Ibrahim Nama bapaknya adalah Ibram Atau Abram Ibunya namanya Hagar Atau Hajar Tuan perempuannya Namanya Sarai Bukan Sara Sarai Jadi Abram punya istri Sarai Punya babu Namanya Hagar Hagar ini Ya dikawinin lah Sama itu Nama Abram Melahirkan anak Namanya Ismail Jadi Bapaknya Ismail Siapa namanya Abram Atau Ibram Dalam bahasa Arab Bukan Ibrahim Bukan Abraham Jelas ya Jadi Jangan lagi ada salah paham Bapaknya Ismail Namanya Ibrahim Salah Namanya Ibram Atau Dalam bahasa Alkitab Namanya Abram Bapaknya Ismail Itu namanya Abram Bukan Abraham Waduh Jelas banget Kalau gini ya Jadi Bapaknya Ismail Itu Abram Atau Ibram Yes Ya Terus Ibunya siapa Hagar Atau Hajar Lah Ibunya ini Punya tuan Perempuan Siapa namanya Sarai Majikannya itu Sarai Lah Hagar ini Seorang Disebutnya Disini Seorang Hamba Hamba Perempuan Itu ya Pembantu Ya Babu Itu kalau Istilah sekarang Yang gampang Ini Alkitabiah Bukan istilah yang Ini pendeta Ini Alkitabiah Seorang hamba Perempuan Pembantu Begitulah Baik Ini sudah seru Jadi sekarang 100% Terbukti bahwa Bapaknya Ismail Itu namanya Abram Bahasa Arabnya Ibram Ibunya namanya Hagar Bahasa Arabnya Hajar Nah Sekarang kita Lihat Sekarang Kita membaca Kejadian 17 Ayat 1 Sampai 27 Sunat Sebagai Tanda Perjanjian Allah Dan Abraham Nah Sekarang Namanya Abraham Bukan Abram Bukan Ibram Tapi Ibrahim Ayat 4 Kejadian 17 Ayat 1 Sampai 27 Ini saya ambil Ayat 4 Dari pihakku Inilah perjanjianku Dengan engkau Engkau akan menjadi Bapak sejumlah Besar bangsa Karena itu Namamu Bukan lagi Abram Melainkan Abraham Karena Engkau telah Kutetapkan menjadi Bapak sejumlah Bangsa besar Jadi namanya Bukan lagi Abram Atau Arabnya Ibram Tetapi menjadi Ibrahim Atau Abraham Ya Inilah perjanjianku Yang harus kamu Pegang perjanjian Antara aku Dan Kamu Serta keturunanmu Yaitu Setiap Laki-laki Di antara Kamu Harus Disunat Haruslah Dikerat Kulit Katanya Dan itulah Akan menjadi Tanda perjanjian Antara aku Dan kamu Anak Laki-laki Yang berumur 8 hari Haruslah Disunat Yakni Setiap Anak Laki-laki Jadi Sunat Wanita Enggak ada Yang ada Itu Sunat Laki-laki Ayat 15 Sarai Dirubah Namanya Menjadi Sara Oleh Allah Sendiri Ayat 23 Ismail Disunat Ayat 24 Abraham Juga Disunat Jadi Sudara-sudara Ismail Itu Lahir Sebelum Abraham Disunat Ismail Itu Anak Dari Hasil Hubungan Sek Ketika Bapaknya Belum Disunat Ya Paham ya Abraham Belum Disunat Menghamili Apa Menghampiri Langsung Langsung Hamil Itu Si Hagar Melahirkan Anak Namanya Ismail Jadi Ismail Itu Anak Dari Abraham Sebelum Bersunat Lalu Di ayat 27 Ini Abraham Dan Ismail Juga Disunat Akhirnya Ismail Disunat Abraham Sendiri Disunat Abraham Ganti Nama Jadi Abraham Istrinya Tadinya Sarai Ganti Nama Jadi Sara Kejadian 21 Ayat 2 Maka Mengandunglah Sara Lah Kok bukan Sara Kan Dirubah Namanya Jadi Sara Lalu Ia Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Bagi Abraham Bukan Bukan Abraham Mengandung Melahirkan Anak Laki Laki Bagi Ibrahim Bukan Ibram Abraham Atau Ibrahim Menamai Anaknya Yang Baru Lahir Itu Ishak Yang Dilahirkan Sara Baginya Ishak Disunat Umur 8 Hari Jadi Surah Siapakah Bapaknya Ishak Bapaknya Ishak Namanya Abraham Atau Bahasa Arab Ibrahim Ibunya Namanya Sarai Sara Bukan Sarai Tidak Pakai I Sara Ibunya Bedakan Dengan Ismail Kalau Ismail Bapaknya Namanya Abram Kalau Ishak Bapaknya Namanya Abraham Ya Abram Atau Ibram Abraham Atau Ibrahim Jadi Kalau Anda Ditanya Anaknya Ibrahim Siapa 100% Ishak Anaknya Abram Atau Ibram Siapa 100% Ismail Lah Kok Bisa Bisanya Ismail Anaknya Ibrahim Anaknya Abram Salah Saudara Waktu Ismail Lahir Bapaknya Namanya Abram Waktu Ishak Lahir Bapaknya Namanya Ibrahim Maka Di dalam Kejadian 22 Ayat 2 Ketika Ibrahim Diuji Ya Kan semua Padahal ngomongin ini Ibrahim Diuji Imannya Suruh Mempersembahkan Anaknya Hayo Anaknya Siapa Ambillah Anakmu Yang tunggal Itu Yang namanya Yang kau Kasih Yaitu Ishak Sebab Yang diuji Imannya Ibrahim Bukan Ibram Yang diuji Imannya Itu Abraham Bukan Abram Ya Pasti Anaknya Namanya Ishak Ya Jelas ya Kalau Ismail Itu Bapaknya Namanya Abram Tidak Ada Disebutin Abram Disuruh Mempersembahkan Anaknya Tidak Ada Yang disuruh Mempersembahkan Mengorbankan Anaknya Itu Ibrahim Atau Abraham Anaknya Siapa Ya Pasti Ishak Ya Surah-surah Jadi 100% Ismail Bukan Anak Ibrahim Yang Benar Adalah Ismail Anak Abram Atau Ismail Anak Ibram Bahasa Arabnya Yang Anak Ibrahim Adalah Ishak Jelas Jelas Ya Penjelasan Ini Singkat Dan Jelas Tapi Bombastis Pasti Pasti Ini Membuat Suma Tepuk Jidat Selama Ini Ibrahim Kita Selalu Ingat Ingat Ibrahim Mempersembahkan Anaknya Benar Yang disuruh Mempersembahkan Anaknya Itu Ibrahim Bukan Ibram Bukan Abram Lalu Anaknya Siapa Ya Kalau Anak Ibrahim Ya Ishak Nah Kalau Ismail Ismail Itu Anak Abram Anak Ibram Belum Disunat Itu Dulu Ibrahim Nah Setelah Diganti Nama Ibrahim Barulah Sunat Ismail Itu Anak Hasil Belum Sunat Kalau Ishak Anak Hasil Setelah Sunat Waduh Tepuk Jidat Pasti Tepuk Jidat Ini Sebenarnya Alkitab Sudah Ribuan Tahun Tetapi Mungkin Puji Tuhan Kalau Tuhan Kasih Hikmat Seperti Ini Karena Alkitab Menjawab Dengan Tegas Bahwa Ismail Itu Bukan Anak Ibrahim Ismail Itu Anak Abram Atau Anak Ibram Belum Ganti Nama Ibrahim Sedangkan Yang Diuji Imannya Disuruh Naik Ke Gunung Muria Mempersembahkan Anaknya Itu Ibrahim Bukan Abram Siapa Anak Ibrahim Ya Pasti Ishak Ya Tegas Ya Saya ulang Ya Bapaknya Ismail Namanya Abram Itu Di Alkitab Kalau Di Bahasa Arab Bapaknya Ismail Itu Ibram Lalu Bapaknya Ishak Itu Abraham Bapaknya Ishak Itu Ibrahim Yang Disuruh Mempersembahkan Anaknya Di Muria Adalah Ibrahim Bukan Ibram Bukan Abram Jadi 100% Pasti Anaknya Yang Dipersembahkan Itu Namanya Ishak Ya Sudah Serah ya Penjelasan Ini Singkat Clear Dan Jelas Tidak Perlu Menghujat Bertentang Bertentangan Bertentangan Apa Yang Saya Kemukakan Ini Adalah Alkitab Ayat 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 Barusan Saya Bacain Komplet Plet Ada Ya Tapi Menurut kami Di tempat kami Silahkan Kalau Anda Meyakini di tempat lain Bahwa Ismail itu Anaknya Ibrahim Silahkan Tetapi Alkitab Alkitab Mengatakan Ismail itu Bukan anak Ibrahim Tapi anak Abram Setelah Ganti nama Menjadi Ibrahim Punya anak Namanya Ishak Sebelum Disunat Punya anak Ismail Setelah Disunat Punya anak Namanya Ishak Waduh Jadi Justru Yang setelah Disunat Ishak Iya betul Gak usah Sembok jidat Udah tadi Baik Secara Tidak Perlu Ini Menjadi Pertentangan Tetapi Ini Fakta Alkitab Silahkan Anda Baca Sendiri Ayat Ayat Yang barusan Saya sebutkan Itu Alkitab Ya Apalagi Kalau Anda Bacanya Pakai Alkitab Bahasa Arab Dan Anda Paham Itu Mungkin Lebih Jelas Pantesan Soal Ibrahim Ini Jadi Dilematis Ya Berkali-kali Saya Ngomong Ibrahim Di Alkitab Itu Beda Dengan Ibrahim Di Luar Alkitab Beda Bener Kok Ibrahim Punya Anak Ishak Sudah Jelas Nah Kalau Ismail Ismail Itu Dulu Namanya Belum Ibrahim Tapi Abram Orangnya Sama Sama Enggak Sama Penting Enggak Berubah Nama Dari Abram Menjadi Abram Penting Banget Karena Karena Ketika Jadi Abram Itu Abram Mendapat Berdikat Apa Engkau Bapak Dari Segala Bangsa Ya Kalau Anda Mengimani Abram Itu Bapak Dari Segala Bangsa Leluhur Kami Maka Namanya Adalah Abram Atau Ibrahim Bukan Abram Ibrahim Atau Abram Ini Bapaknya Ishak Bukan Bapaknya Ismail Kalau Bapaknya Ismail Namanya Abram Dulu Belum Ditetapkan Sebagai Bapak Segala Bangsa Ya Ibrahim Ini Diklaim Menjadi Bapak Segala Bangsa Oleh Banyak Keyakinan Yahudi Salah Satunya Yahudi Itu Mengklaim Bahwa Ibrahim Itu Bapak Segala Bangsa Kami Bapak Leluhur Bangsa Kami Itu Kata Yahudi Itu Benar Ya Karena Ibrahim Menurunkan Ishak Ishak Menurunkan Yaakob Yaakob Itulah Israel Makanya Dia menyebutnya Ibrahim Dia Tidak Menyebut Abram Kalau Abram Tidak Punya Anak Namanya Ishak Anaknya Abram Itu Ismail Di luar sana Terjadi Confuse Atau Terjadi Kebingungan Luar Biasa Ismail Anaknya Ibrahim Kalau Ibrahim Itu Punya Anak Namanya Ishak Sudah Jelas Tidak Perlu Dijadikan Bahan Untuk Polemik Tetapi Ini Kebenaran Alkitab Biah Ya Jika Ada Kebenaran Lain Di luar Alkitab Silahkan Anda Yakini Sesuai Dengan Keyakinan Masing-masing Tetapi Alkitab Kebenaran Alkitab Mengatakan Bahwa Ismail Bukan Anak Ibrahim Tetapi Anak Abram Atau Anak Ibram Baik Selalu Pesan-pesan Toleransi Saya ulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib Disyukuri Bersahabat Dengan Beda Iman Itu Bisa Kalau Toh Dalam Fakta Sehari-hari Kita Mendapati Kenyataan Bahwa Loh kok Keyakinan Kita Tidak Sama Ya Ya Tidak Apa-apa Toh Kita Bisa Hidup Bersama-sama Ayo Saling Menghargai Saling Menghormati Jangan Hujat Jangan Cacimaki Sebab Menghujat Dan Mencacimaki Itu Dosa Kiranya Bermanfaat Shalom Aleyhim Bisham Yesu Hamasyah Assalamualaikum Warab Bani Yasu Almasih Amin